Satu nama lagi kandidat Cawapres disodorkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan, yakni Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhajir Effendi. Munculnya nama Muhajir Effendi disampaikan langsung oleh Zulhas, usai menghadiri acara konsolidasi pemenangan pemilu PAN di Semarang, Jumat siang. Acara PAN berlangsung tertutup, dihadiri kader dan relawan sejauh tengah. Zulhas tidak menjelaskan alasan mengapa menyodorkan nama Muhajir Effendi selain Menteri BUMN, Erick Thohir. Sehingga kini PAN punya dua Cawapres. Zulkifli Hasan tidak menjawab pertanyaan wartawan dengan dali, buru-buru mau sholat Jumat. Dan Zulhas juga menyatakan nama Muhajir Effendi bersama dengan Erick Thohir akan dibawa ke rapat pembahasan dengan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah. Cawapres kita ada dari dalam itu Pak Muhajir, ya Menko, Menko, PMK, Pak Muhajir, calon Muhajir dari PAN. Musung sendiri Pak, musung sendiri. Iya, Pak Muhajir, calon Muhajir, tolong diberitakan ya, selain Pak Erick.